Ada Mie dari Janur Kuning Dialog tuan yang seperti itu sering sangat mengatakan ke siswa Tapi ya lagi-lagi mereka kalah karena gak berdaya Mereka di rumah sebagai anak Masih berkantung sepenuhnya Misalkan membantang bisa aja orang tuannya dibuang Tunggu kemana terusan? Tunggu ke siap Akhirnya cita-citanya tidak tersampaikan Karena tidak sesuai dengan orang tua Menjadikan boneka Menjadikan alat untuk mencapai cita-cita orang tuanya Padahal kehidupan ini harusnya berbindikan Macam-macam Akhirnya jadi orang sukses Gak hanya satu misalnya dokter semua Butuh sepertinya menyenangkan sebagai semimau Saya meyakinkan dokter semua Betul saya Saya meyakini bahwa ketika seseorang mencoba sesuatu Kemudian dia bagus disitu Ya memang itu anugerah dari Tuhan Jadi Tuhan memberi itu Misalkan saya bisa menyanyi Suara saya bagus misalnya Tapi saya gak bisa disuruh pegang komputer Karena otak saya lemot dan lain-lain Jadi kan saya gak perlu harus memaksakan diri Jadi programmer Saya lebih suka asah saja Kemampuan saya bernyanyi Karena Ya memang itu yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada saya Mengapa saya gak diberi kemampuan main komputer Mengapa saya diberi kemampuan menyanyi Atau sebaliknya Kenapa teman saya jago komputer Kenapa suara mereka Kalau dia fales ketika bernyanyi Udah ada jatah masing-masing gitu loh Menurut saya sudah ada jatah masing-masing Jadi kalau itu sudah diketahui Kenapa harus dihintari Kenapa orang-orangnya harus dihintari Dengan sok taunya Bisa membaca masa depan anak Itu yang saya marah sebenarnya Cuman ya sudah kembali lagi bang Saya gak punya kemampuan untuk mencampu diri Terus sama mereka lebih jauh Itu kekosnya Dengan sesuai tadi Atau orang tadi Atau anak tadi Itu gak enjoy dengan Dengan anak-anak Secara kurikulum merdeka Tidak bahagia Padahal kita harus mengondisikan bahwa Anak-anak kita itu nyaman Bahagia Menjalani semua Yang mereka harus jalani Kita belajar banyak Ada yang dengar loh Tentang kurikulum merdeka Senang banget Makanya ilmunya banyak dari jenengan Gak juga Makanya saya ketika diajak diskusi semacam ini Wah seneng banget Karena saya bisa menyatet ilmu dari jenengan Begitu Selalu Siapapun bes Ketika diajak ngebrow saya tuh Terus Tengah seneng hati Saya Samput Maturnya jenengan itu termasuk Kola pikirnya Semisi dengan kurikulum merdeka Maksudnya Maksudnya Kembali lagi ke siswa tadi Cara mencetak itu bukan dari kita Sejumlah ibu Tapi Dari Mulit tersebut Orang tua mencetak anaknya Bukan karena orang tuanya Tapi karena anaknya Dia itu suka hafal Sobatnya remangan Akhirnya Jadi Jadi Orang nanti Yang luar biasa Enggak hanya asal-asalan Jadi dokter Tapi enggak spesialis Sebenarnya kan jadi Orang puisi Tapi Bukan masternya Kalau dipaksakan Tapi kalau Yang dia suka Masternya jadi master Karena Itu perangkatnya Menangin usung-usung Tanpa disuruh pun Dia belajar Ini yang Kalau yang berharap Cinta Guru kan enak Tinggal Mengiring Ayol Kamu kemana Memfasilitasi Apa yang dibutuhkan Jadi kalau Kalau jaringan Mau teliti Di masjid ya Anak-anak yang Sering terlambat Anak-anak yang Bahkan Belum Saya tadi bilang Tidak memiliki ya Belum Kita dia Kita berbicara Kita masuk ke program Yang di masjid itu Adalah program Untuk pembiasaan Mesiswa Kayak celan juha ini Tentang pagi Jam penol Sambil mengamati Misalnya Kira-kira ketika Sudah jalan Ini program Sambil Jambil mengamati Fakta yang terjadi Di lapangan Bahwa Alasan anak itu Kan macam-macam Kenapa mereka Terlambat Terlambat Mereka Ogah-ogahan Disuruh kola Jadi Mereka itu Datang Terpaksa Ke masjid Lebih karena Aksen Karena presensi Dan lebih karena Menhindari hukuman Hukuman Bahkan Sampai Hal tidak wudu Sama sekali pun Sering terjadi Ini Berlatihkan Iya Jadi Ya gimana Mereka memang Gak pernah Gak pernah Ibadah gitu ya Gak terbiasa Gak terbiasa Gak terbiasa Berbiasa Langsung aja Dalam posisi Dia gak berwudu Sekali lagi Ini bukan Masalah Baik-buruk Saya harus Menjelaskan Fakta ini Agar Agar Obronan Jadi lebih Kenal Ada Ada Kata-kata Kumping Kalau itu Saya sembunyikan Ya Gak akan Ini Gak akan Saya ngobrol Karena kita Butuh data Tapi Tidak bermaksud Untuk Menjelekan Ya Manapun Saya Menghadapi Itu Sebagai Keprihatinan Yang Yang Harus Kita Jawab Gitu Sebagai Guru Tidak Perkembangan Siswa Ya Perkembangan Macam-macam Tapi itu Sudah Perkembang Itu Sudah Luar Biasa Namanya Di rumah Gak Mau Sekolah Karena Ada Program Mau Siapa Tahu Dengan Begitu Kemudian Timbul Kesadaran Iya Kalau Saya Terus Mengelak Terus Menaprak Aturan Ini Yang Saya Hadapi Itu Besar Risikonya Hukum Dicontreng Alpah Dan Padahal Ketika Saya Nur Terus 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 Siapa Tahu Ada yang Punya Kesadaran Terus Makanya Saya Bilang Di Awal Tadi Kita Hadapi Saja Mereka Sebagai Tantangan Sebagai PR Buat Kita Karena Yang Kita Hadapi Berbeda Beda Yang Udah PS Udah Gak Usah Disuruh Pun Berangkat Tidak Selalu 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 Ketemu Hal Dinamis Di Tempat Sana Ini Kok Gini Tidak Berpikir Akhirnya Ditanya Apa Itu Sampai Ngapol Gini Alasan Bisa Berbeda Beda Tidak Hukum Dihukum Atau Tidak Dihukum Bergantung Pada Alasan Mereka Misalkan Kalau Bener-bener Memang Memang Anak Itu Hanya Berkelih Berkelih Bisa Saja Kita Terapkan Hukuman Tapi Padahal Anak Telat Anak Gak Pernah Kesana Itu Gak Mau Ngaku Bahwa Sebenarnya Ada Hal Berat Yang Dialami Mungkin Di rumah Masih Harus Kerja Ini Itu Yang Kita Sering Gak Mengadari Hal Itu Ada Anak Kita Yang Berat Banyak Hidupnya Ya Sudah Saya Tidak Telat Belajar Telat Saja Terpaksa Harus Mengorbankan Yang Sholat Itu Duh Itu Duh Maksudnya Duh Berkondisikan Telat Ya Sudah Bahkan Relah Dihukum Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Punya Kesadaran Seperti Itu Itu Macam Macam Yang Perlu Ditanya Satu Per Satu Kita Tidak Bisa Gebiau Ya Bahwa Ketika Serombongan Anak Ini Telat Pasti Alasannya Sama Belum Penting Betapa Penting Kita Komunikasi Agar Berjalan Semua Guru Semua Tim Itu Memang Diharapkan Semua Semua Juga Bergerak Seperti Itu Makanya Perlu Ada Koordinasi Menyeluruh Agar Agar Kita Tidak Bebiyah Ya Kalau Sampai Itu Terjadikan Kita Jadi Malu Sendiri Misalkan Kita Udah Misalkan Marah Gitu Ternyata Alasannya Bener Bener Yang Jeleb Gitu Waduh Saya Belajar Kebijaksanaan Saya Sendiri Belum Pukus Saya Masih Sedang Tantar Belajar Sedikit 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 Saya Harus Bener Memanage Emosi Saya Itu Management Emosi Itu Yang Nomor Satu Harus Saya Pergang Itu Dan Menurut Saya Asa Agar Saya Tidak Kampang Meluapkan Emosi Negatif Dengan Alasan Yang Belum Alasan Belum Valit Tiba-tiba Bukti Belum Tiba-tiba 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 Langsung Emosi Ia Menghakimi Padahal Data Belum Valit Termasuk Seperti itu Memboten Saya Data Iya Makanya Saya Belajar Pengalaman Dulu-dulunya Itu Mungkin Saja Namanya Jika Masih Belajar Ya Orang Ini Telat Langsung Berwadak Ini Akhirnya Kenapa Penting Mengapa Harus dikomunisasikan Karena Kadang-kadang Terima kasih Sukses Acaranya Gini Namanya Anak Geradak Telat Barengan Kemudian Ada Satu Anak Ini Saya Perlakuan Berbeda Karena Alasan Tertentu Yang Saya Harus Terima Otomatis Saya Harus Menjelaskan Yang Empat Anak Ini Mengapa Ini Seolah Mendapat Kemudahan Saya Jelaskan Anak Ini Begini Sedangkan Terlap Bangun Karena Tadi Malam Tidur Sama Sekali Dibuka Bapak Ibu Tidak Tangi Tangi Ini Wewanginya Budgai Mulai Dini Hari Karena Ibunya Harus Berjualan Ini Itu Kalau Tidak Dibantu Anak Ini Ibunya Akan Tolong Capek Blah 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 Dibuq Terima kasih.